hai 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 guys welcome back to my channel kalau biasanya aku tuh sharing ke kalian review skincare nah di video kali ini aku akan sharing ke kalian juga tentang produk yang udah aku habiskan ini ada empty produk mulai dari badan sampai muka so ya buat kalian yang baru kesini Hai aku tutis Acha di channel ini aku sering sharing pengalaman pribadi aku memakai berbagai macam skincare khususnya skincare untuk kulit yang sensitif tipe kulit aku tuh sensitif oily acne prone dan salah salah satu ingredients pencetus mukaku untuk alergi gitu ya itu adalah fragrance jadi sebisa mungkin aku tuh menghindari fragrance di skincare jadi kebanyakan skincare skincare yang aku review adalah free fragrance so back to the topic kita bedah ini produk yang sudah empty dari mana dulu ya Oh dari ini dulu deh dari shampoo ini dari mereknya love beauty and planet nih awalnya aku tertarik sama ini karena filosofi dari brandnya jadi dia tuh vegan terus botol ini terbuat dari 100% recycle material terus 97% biodegradable biode biodegradable 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 terus dia cruelty free vegan juga dan ini mandarin wanginya enak banget seger banget mengingatkan aku dengan seseorang pokoknya kalau mandarin itu nih sampunya terus aku pakai conditionernya juga masih sama love beauty and planet ini yang with argan oil dan lavender aroma jadi kenapa aku nggak pilih satu set gitu ya sebenarnya ada satu set kayak misalkan ini conditionernya yang varian ungu ada juga yang sampo nya ini juga sama jadi awalnya toko beli ini dulu conditionernya karena ini ada argan oil akan kalau kamu lihat video-video lama aku aku tuh pernah review jadi argan itu bagus banget di rambut aku argan itu bikin rambut aku cepat panjang habis itu dia mengurangi kerontokan ini udah habis aku aku lupa ini belinya kapan ya aku ngabisinnya berapa lama ya 3 bulan 4 bulan 2 bulan aku lupa berapa bulan aku ngabisin ini aku makanya enggak terlalu banyak karena rambut juga nggak panjang kan dan ini aku dapetin sesuai dengan yang aku harapkan gitu dari argan oil rambut aku jadi lebih lembut terus dia mengurangi kerontokan ya walaupun nggak banyak tapi lumayan habis tuh halus banget setelah kita dipakai dan rambut aku setelah kering tuh jadi kayak lurus banget gitu balik ke awal sebelum di styling yang bener-bener lurus pokoknya bagus aku suka ini dan wanginya juga lavender nya masih soft ini fragrance-nya banyak nggak ya bentar nih ada ini nggak sih Oh ini dia oh ya fragrance-nya ternyata lumayan dia ada di 12345 diurutan kelima fragrance nya sebenarnya ini masih ada sedikit tuh kelihatan nggak tapi aku susah banget ngelurinnya ini sebelum dibuang nanti harus dibersihkan bener-bener dulu biar nanti kalau misalkan di daur ulang itu lebih gampang terus ini pakai shampo nya yang ini yang wangi mandarin terus iya remakumullah alhamdulillah cing ngomong alhamdulillah ini shampo nya dia juga hair fall prevention aku lupa dia ngaruh nggak ya pokoknya aku pakai kedua kombo ini ini tuh lumayan sih yang pengaruhi rontok rambut aku jadi nggak terlalu parah rontoknya wanginya aku suka banget sama wanginya udah bener-bener habis sebenarnya aku suka dengan kedua produk ini profile bedanya juga aku suka gitu kan cuman entah kenapa setelah aku habis nih pakai dua ini aku menemukan dua atau tiga helai uban dan itu panjang ubannya I don't know apakah kalian berdua yang bikin aku ada ubannya atau memang sudah usia masalahnya dulu-dulu tuh nggak kelihatan gitu loh dan setelah aku pakai ini aku ketemu itu satu gitu kalian ada juga nggak sih yang pakai dua produk ini gimana di kalian apakah bikin rambut ubanan juga aku pengen tahu deh coba komen ya ini karena ini udah habis ini mah aku udah repuchess ya jadi aku masih pakai shampo yang ini sama ini udah aku repuchess juga dua-duanya aku baru sadar gitu kalau ada ubannya nah jadi kayaknya nanti kalau udah habis lagi aku mau coba ganti shampo sama kondisiner yang lain next untuk sabun saya udah aku buang kemarin produknya tapi aku akan taruh fotonya disini itu daft sensitive skin ini satu-satunya sabun yang aku pakai kalau misalkan kulit aku lagi ngambek iritasi alergi aku nggak tahu jadi aku tuh punya alergi sama keringat Nah kalau misalkan alergi keringat aku lagi kambuh itu aku pakai sabun apapun kalau abis mandi pasti jadinya gatel kayak merah-merah terus kering banget gitu nah yang bisa cocok pakai sabun itu cuman si daft itu yang sensitif next cuci muka yang pertama pertama dari Scarlett brightening facial wash dia ada glutathione vitamin E aloe vera rospetal ini sebenarnya masih ada dikit ya tapi ini udah susah dikeluarin boh ini sudah dianggap habis sama aku tapi tetep ya sebelum dibuang harus bener-bener kayaknya aku potong kali aku cuci biar bisa ngeluarin kan sih ininya jadi biar gampang kalau mau di gampang mau di kok remake sih apa namanya di daur ulang kok di remake pikirannya next ada di upre nah ini sebenarnya habis sudah aku buang aku lupa aku lupa taruh mana sih sebenarnya enggak aku buang cuman aku lupa taruh mana karena memang aku niat mau bikin video yang empties produk gitu kan cuman aku lupa taruhnya dimana dan ini adalah yang baru ini baru aku repurchase upre nah ini aku udah review juga neko kan taruh linknya di deskripsi box duper itu brand lokal ya Nah kedua produk ini free fragrance dan ini aman untuk kotaan sensitif terutama yang duper ya ini tuh bagus banget buat kulit yang sensitif ini tuh ya pH balancing 5,5 malt formula shooting calming sehingga antioksidan dia juga mengandung tea tree oil dan juga Camellia sinensis leaf jadi kalau kamu tahu ya family itu emang bagus banget untuk kulit yang sensitif dan yes ini walaupun kulitnya lagi alergi lagi iritasi lagi ngambek gitu ya pakai itu masih bisa banget biasanya aku tuh kalau kulitnya oke sorry aku filmin di luar jadi ya kalau ada gangguan itu enggak apa-apa lah ya oke lanjut tadi gimana ah ah jadi ini juga bagus untuk kulit yang sensitif jadi kalau misalkan kulitnya lagi iritasi atau lagi ngambek itu biasanya aku nggak bisa pakai facial wash sembarangan biasanya tuh pakai sih setafil dan itu harganya mahal kan dan akhirnya aku nemu pengganti setafil pakai ini juga bisa kemarin kulit aku lagi iritasi ringan sih tapi Alhamdulillah banget pakai ini masih bisa diterima karena biasanya kalau lagi iritasi aku pakai facial wash yang biasa itu pasti perih dipakainya pakai ini no it's mouth formula so ya aku dari purchase ini next 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 serum ada dua yang aku habiskan kan ini ada something 24k gold ini dipakainya cuman pagi aja ya kalau udah pakai ini abis itu di combo sama sunscreen itu bisa ngebus kolagen jadi perlindungan dari uv-nya tuh lebih mantul gitu ya dan aku rasain karena dia juga ada efek brightening ya setelah aku pakai ini tuh muka aku tuh lebih cerah Hai next si Dupre Dupre peonia brightening essence ini enak banget dipakainya ini tuh kalau abis pakai ini ya kulit tuh jadi bener-bener glowing banget lembab terus kayak cocok-cocok skin eh cocok-cocok skin kalau kata orang Korea mah nih enak banget ini juga sama aku udah repurchase Oh ya ini juga aku udah repurchase juga ya next yang terakhir nih my favorite sunscreen dari Karasan ini enak banget ini free fragrance Oh iya by the way Oh diopre itu dia masih ada fragrance nya ya kalau yang visual face wash nya ini udah free fragrance tapi diopre yang ini itu itu sebenarnya masih ada fragrance nya tapi alhamdulillah banget fragrance itu masih bisa diajak kerjasama sama putaku yang sensitif buktinya aku udah habis tapi enggak ada reaksi alergi atau negatif di kulit aku malah bagus banget kulit aku lanjut kita ke sunscreen ini ada karasan ini juga free fragrance aku suka banget ini kalau habis pakai ini tuh muka jadi lembut jadi halus makanya enak banget kalau make kapan pakai ini tuh enak kayak look at this Wow halus banget kayak lembut gitu loh pakai ini nih aku oh my god like it ini juga udah aku review nanti kau kan taruh linknya di deskripsi box so ya that's it produk mts nya yang aku sharing ke kalian so semoga video kali ini bermanfaat and see you on my next episode bye bye